Bunga Anggrek Bunga Anggrek Bunga Anggrek Bunga Anggrek Teman, coba tebak! Ini bunga anggrek atau belalang? Ayo! Apa? Bunga Anggrek? Salah dong! Ini belalang teman! Bunga Anggrek Tubuhnya seperti belalang sembah Hanya saja terlihat lebih menyerupai bunga anggrek Menyan warna dan colak yang indah Makanya belalang ini dinamai belalang anggrek atau mantis orchid Kemiripan ini dimanfaatkan si belalang untuk menyergap lebah mangsanya Ditambah zat pheromon yang dikeluarkannya membuat lebah sering jadi sasaran empuk si belalang Jangan sampai tertipu dengan warna dan juga baunya Duh! Kalian kurang hati-hati sih Jadi ketangkap deh Cepat banget sih tadi Paman editor Tolong diulang dong gambarnya Selain kecepatan Si belalang juga punya senjata andalan lain Yaitu duri-duri di tangannya Jadi saat tertangkap Mangsa dari belalang ini akan langsung dicengkram dengan kuat Baru deh belalang melahapnya sampai habis tak tersisa Ada apa ini ada apa? Ada anggota kawananku yang mati ton Sesuai kebiasaan Kami akan bergotong royong untuk membuangnya keluar dari sarang Agar biasanya membusuk tidak menyebarkan penyakit ke anggota yang lain Oh ya teman Lebah ini sangat setia pada koloninya loh Terutama sama ratunya Seorang ratu rata-rata memiliki 5.000 lebah bawahan Makanya kalau ada dua ratu lebah dalam satu koloni Salah satunya pasti diserang dan diusir Kayak begini nih teman Ratu lebah yang bukan berasal dari koloninya Langsung diserbu dan diusir oleh kawaran lebah Makanya jangan sembarangan masuk ke koloni yang lain sob Tapi kalau yang kesasar lebah pekerja bagaimana ya? Oke kita cat beberapa lebah di dalam satu koloni Plus sarangnya dengan cat air warna merah ya Ayo paman lepaskan lebahnya Lepaskan lebahnya Wah ternyata ada yang berhasil masuk kembali ke sarangnya Hebat Hehehe Itu ada satu lebah malah masuk ke sarang lain Ternyata eh ternyata Lebahnya kesasar teman Hehehe Ternyata dalam satu koloni Lebah pekerja bisa saja salah masuk ke dalam sarang yang bukan koloninya Wajar saja sih Setelah terbang mencari madu Pulang-pulang banyak sarang Jadinya bingung deh Hehehe Bedanya lebah pekerja ini gak diusir oleh kawanan lain Justru malah dibiarkan begitu saja Jadinya